Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Beliau berkata bahwa ayahanda beliau yaitu Umar bin Khotob Pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar Dari orang non muslim yaitu dari orang-orang Yahudi Dan beliau bingung akan memperlakukan apa terhadap tanah tersebut Maka kemudian Umar bin Khotob menghampiri dan datang kepada Rasulullah untuk meminta saran Ya Rasulullah aku sangat bersuka cita atas tanah yang diberikan di Khaybar Apa yang harus aku lakukan Kata Rasulullah Umar jika engkau berkehendak Maka kelolalah lahan tersebut, produktifkanlah lahan tersebut Dan manfaat daripada lahan tersebut berikan kepada orang-orang yang tidak mampu Di sini hikmahnya adalah merupakan perintah tentang wakaf Bahwa seorang manusia tidaklah memberikan apa yang dicintai Sebagian dari apa yang dia miliki Yaitu harta yang sangat dia cintai untuk diberikan kepada orang lain yang sedang berjuang di jalan Allah Karena ini juga sejalan dengan hadis Nabi Bahwa ada tiga amal yang tidak akan terputus jika seorang itu meninggal Satu adalah anak yang mendoakan orang tua yaitu anak yang soleh Dua adalah ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga adalah sodakof jariah Dan wakaf ini adalah bagian dari sodakof jariah Fungsi wakaf dalam ekonomi Islam adalah sebagai alat untuk redistribusi income Yaitu untuk mendistribusikan kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu Untuk dimanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya orang Dan dalam perkembangan sekarang di dalam fikih kontemporer Wakaf ini bukan hanya tanah mati Bukan hanya kuburan, bukan hanya masjid, bukan hanya musola Tetapi wakaf saat ini telah berkembang dengan adanya S-wakaf Yaitu seseorang bisa mewakafkan uang, saham, surat berharga, atau barang-barang bergerak lainnya Yang bisa dimanfaatkan Dan sekarang bank syariah pun berdasarkan undang-undang P2SK boleh sebagai nazir wakaf Semoga kita semua mampu beramal baik Dan dalam hal ini adalah mampu memberikan harta wakaf yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh